Intro Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah mudamu di seluruh tanah air tercinta Yang setia bersama dunia entertainment, kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Satu lagi adegan sinetron TMTM yang bikin baper para fans Dalam sinetron TMTM, terekam adegan Abimana tidur di pangkuan Kinanti Pemeran Abimana dan Kinanti ini saat terlihat mesra hingga bikin penonton baper Bahkan ada yang menyebutkan, Kinanti dan Abimana memang seperti suami istri Kinanti dan Abimana memang menjadi suami istri dalam sinetron TMTM Tapi di kehidupan nyata Alicia memang sudah menikah dengan Novian Herbowo Tidur di pangkuan Kinanti sembari menikmati syahdunya suasana malam hari ketika itu dilalui Abimana Apalagi Kinanti tengah hamil tua dan perutnya sudah cukup besar Ada melihatnya, emoji berdua Sembari Abimana menatap wajah Kinanti sembari senyum manis mempesona Alhasil, penghayatan Kinanti dan Abimana dalam memerankan adegan romantis itu dipuji-puji fans Karena mereka bermain totalitas seakan seperti pasangan suami istri sungguhan Pemain sinetron minta fan tak sedih, Kinanti mencurahkan isi hati Lawan main Abimana itu minta fans tak bersedih Sepertinya, curhat pemeran Kinanti ini menjadi pertanda sinetron segera tamat Maklum, kali ini Mbak Omar Rima sudah meninggal di TMTM ANTV Apakah bertanda akan tamat ya? Bocoran sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda Episode 170 Kita semua tentunya masih dalam suasana duka karena ditinggal selama-lamanya oleh Omar Rima Menyedihkan memang, dalam terpaksa menikahi Tuan Muda Episode 169 Omar harus pergi tepat ketika Kinanti melahirkan Semua alur cerita kehidupan Omar benar-benar sesuai janjinya Dia menunggu cicit dari Abimana Hal itu terpenuhi ketika Kinanti akhirnya melahirkan Seperti yang kita duga Sosok Anita mungkin menjadi salah satu orang yang paling terpukul dengan kelahiran anak Tuan Muda ini Keinginannya menjadi pewaris harta peninggalan keluarga Sudirja Pupus Dia berhayal Reno bisa menjadi jawaban Tapi ternyata Reno dan Ana tidak kunjung memiliki momongan Namun, benarkah kematian Omar Rima ini karena telah melihat cicit yang selama ini dirindukannya? Sepertinya Tuan Muda punya firasat lain Insting kelelakiannya mengatakan jika kematian Omar Rima ini tidak wajar Abimana yakni, Omar pasti dicelakai oleh orang lain Diceritakan di episode sebelumnya bahwa Rendra telah ditemukan tewas karena tertabrak truk Berdasarkan hasil olah TKP, polisi akhirnya menghubungi Amanda, kekasih Rendra Berdasarkan daftar panggilan telepon, polisi menemukan bahwa panggilan telepon masuk terakhir adalah nomornya Amanda Karena itulah polisi menghubunginya Menyaksikan sendiri kekasihnya sudah tak bernyawa Amarah dan dendam Amanda semakin membuncah pada Abimana Tanpa ada yang menghalanginya, Amanda mendatangi rumah Abimana dan berteriak histeris memanggil Abimana Dalam umpatannya tersebut, Amanda bersumpah akan membalas sakit hatinya akibat kematian Rendra Dalam pemikirannya, Rendra meninggal dunia karena Abimana dan David Di adegan lainnya terlihat David mendatangi rumah Amanda Sepi Tidak ada orang di sana David lalu mendatangi tempat kerjanya Amanda Namun tidak berhasil menemui wanita pujaannya ini Sementara faktanya, Amanda justru sedang berembuk dengan Anita untuk membalaskan sakit hati kematian Rendra Mendapat teman seperjuangan, Anita begitu bahagia menerima tawaran kerjasama dari Amanda Dia lalu menghubung Kevin agar bisa ikut serta Sayangnya, rencana Amanda dan Anita untuk membunuh Bayiki nanti gagal total karena rencana mereka berhasil diketahui oleh Oma Rima Sayangnya, setelah itu Oma Rima justru meninggal dunia Dari runutan cerita di atas dipastikan Oma Rima meninggal dunia dengan tidak wajar Sosok atau pelaku pembunuhan sepertinya sudah ditebak oleh Abimana Kemarahannya tentu tidak bisa diredam lagi ketika mengetahui rahasia yang sebenarnya terjadi ini Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!